Men, gimana ada mobil pinjaman? Yah, kurang enak. Hah? Kurang enak. Sungkan ya? Mau ngegas sungkan ya? Ini kan kita udah nyangkut. Emang udah dari tadi diperkirakan nyangkut. Aduh, pelak mahal. Pelak mahal. Ini belum pernah ada mobil ya, Wat? Belum. Baru UTV yang ringan-ringan itu teman-teman. Turbonya berbukti ya. Karena kami suka turbo. Selesai latihan off-road berat memakai winch, Jimny-Jimny dan kru jalan menuju ke tempat kita bermalam. Ternyata perjalanannya masih off-road. Walaupun bentuknya jalanan tapi masih tanah dan rusak. Yang pasti sangat licin. Di belakang kami itu adalah Bung Fitra dan di belakangnya lagi itu adalah Om Dito yang diikuti oleh para kru dan ada Ridwan juga. Di depan kami adalah Arief Muhammad yang mengikuti lidernya yaitu guide-nya juga yang siap untuk menyelamatkan kalau ada yang nyangkut. Semakin ke atas jalanan semakin licin dan mobil semakin susah dikontrol. Tanpa disadari ternyata Bung Fitra sudah meninggalkan jauh Om Dito. Yang terjadi ternyata ini. Om Dito nyangkut. Namun dengan kehebatan mobilnya dan skill yang bawa berhasil melewati. Tapi sudah tertinggal jauh dari kita. Di belakangnya Om Dito itu adalah Fortuner kami yang disetir oleh si Ogut. Gokil. Gokil. Lihat tuh depan itu. Offroad beneran ya. Pertama kali. Engga sih, enggak pertama kali. Pertama kali pakai mobil gede. Trabas ya. Pakai mobil. Oh, menceng. Hujan mulai turun yang semakin membuat jalanan semakin basah dan licin. Pertama kali di depan beli kiri. Selamat datang di jalanan Indian Game. Oh, mobil Mas Fitra bunyi. Om Fitra, mobil lo bunyi Om. Ini fan beltnya basah. Iya, bunyi cicit-cicit. Itu bunyi apa ya? Fan belt. Kayak belt ya. Ntar gantar terselit kali ya. Enggak. Ini patuh kerunan malah. Arief nyangkut di depan. Kemudian mobil leader membantu Arief dengan winch. Fortuner gimana? Perlu di recovery-nya. Laju mau coba mundur. Oke, belakangnya Fortuner mobil apa? Laju, baju. Jauh, jauh, jauh. Saya pakai winch-nya. Ini ada yang berat juga nih, licin banget. Nanjak. Oke. Jangan jauh-jauh ya, om-om. Pakai gym nih. Supaya kalau ada yang nyangkut tinggal tarik winch-nya, nyantel mobil depannya. Ini Arief lagi nyangkut nih. Lagi bersusah payah. Wah, di video-in keren dong itu. Berhubung kami sudah memasukkan kabel winch, kami sangat malas untuk mengeluarkan lagi. Kami mencoba berusaha semaksimal mungkin agar tidak menggunakan winch. Ya, terus ini. Terus, terus. Gas, gas, gas. Dan berhubung. Terus, terus. Jaman. Terus, terus, terus. Ikutin lalu. Ya, terus. Terus, terus. Di belakang kami Bung Fitra juga mencoba dan berhasil. hal ini sekolah terbang dan jika kita berintah selesai, lebak tekin mmm�� sampaih terus �ail buat tempat sebelumnya. Nampak di belakang. Dan berangkat dan jalan. developers. S posit, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus. Gimana Abi? Aman, 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 ikutin momentum aja nih, Arief nyakut lagi di depan tapi Oke guys, gue maju Gimana? Gimana? Aman, 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 ikutin Gimana? Ya, mantap Aman, aman, aman Gimana? Akhirnya sampai di gerbang tempat kami bermalam, tanjakannya juga masih terjal dan Arief di sebelah sana nyakut lagi sehingga harus di winch 3, 2, 1, go Sekarang giliran kami, kami tidak mau di winch Jadi kami gaspol Karena tanjakan-tanjakan macam ini butuh momentum Berhasil Ah, senang sekali berhasil Dan Bum Fitra di belakang juga berhasil Ini mungkin bobot jimni kami dan jimni Bum Fitra itu ringan Tidak bawa-bawa tenda di atap Selamat pagi Selamat pagi Tidak bawa-bawa tenda di atap Tidak bawa-bawa tenda di atap Tidak bawa-bawa tenda di atap Dan Strap Tidak bawa-bawa tenda di atap Tidak bawa-bawa tenda di atap Tidak bawa-bawa tenda di atap Akhirnya Om Dito memutuskan untuk main kereta-keretaan Semua mobil ditempel Ini merupakan ilmu off-road baru untuk kami Terus 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 kalau apa gue pindah kesini aja ya ada winch hop, dah kencengin dikit bang tahan, tahan, tahan tilung yang dikit jangan dindak dulu jangan terus ya, harga teman-teman ini, tanjakan ini, namanya Tanjakan Harga Diri nah itu, kru kita baru sampai sejam setelah kita sampai bertiga, kami Muhtitra dan Arief Muhammad nah aduh, kasihnya banget oleh kurser aduh, 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 aduh ya, masa JT ini tarik awas, ini tanjakannya gila nah sekarang kita mau setup tenda nah ini, punya kami itu sangat menarik sekali konsep tendanya gud, tadi gimana overroad-overroadnya gud? oh iya eh, oh gud nyitir Fortuner tapi aman, alhamdulillah ya ada, tapi bukan oh gud yang nyitir-nlintir siapa yang nyitir-nlintir? kawannya omopi ini saksi, saksi bener gak? yaudah, bensin bensin, setengah lebih dikit bensin, banyak juga abisnya aduh bener-bener nih cuningannya setengah kan? setengah lebih dikit dimana nih parkirnya jadi? tunggu-tunggu, Arief hangat dikit ini lumayan ada atap owningnya dari Ritwan nah sekarang saatnya kita setup tenda dulu nah, mana tendanya? habis itu gue ikut offroad oke nah, pas mau keluar dari tempat offroad gue persin lagi meja makanya lu duluan pas masuk, yaudah depan gue itu apa namanya, om Dito dan kawan-kawan lu kan jalan duluan eh, depan gue Fortuner, sorry hujan udah mulai gede ya? Fortuner nyangkut gue tarik dari belakang, seret gue juga nyangkutin Fortuner ya sih ini tenda dari Are cara pakaiannya gimana ini? ini apaan? itu tenda om? iya kan, ini apa? ini apa? ini buat atapnya ini buat masak, lu usah tau nggak, nggak, ini tau nggak buat apa? ini, ini ya gitu tolong dikasih ke orang lain tolong diriin ya, gini kami tuh lebih bakat mandor oke tukang tukang mandor, tukang tapi ini udah kayak tukang sih udah kotor-kotornya nih ini simpan ini dibuka aja gampang sih sebenernya terus gimana mau kehujanan gini? itu harus dipakukan ujungnya oh ini flysheet flysheet oh flysheet bukan tenda oh apaan tuh flysheet? ini, ini covernya lembar terbang ini apa ini? atasnya atasnya tenda oh buat atasnya tenda aja putuh tendanya om ini istilahnya sunroof butuh mobilnya dulu ini apaan? ini tenda om wah mas Juta mau bantuin? enggak enggak mas Juta kan ke Laten mas ke Laten tuh tempat itu kampungnya Ridwan dulu dulu di Jumney Challenge pertama gue tuh bakatnya ini beresin tenda bukan bangun tenda menang tuh sama Arief tuh waktu itu satu tim alah tuh gara-gara Ridwan aja lama kerjanya Ridwan yang kerja sendiri ya tapi yang nggak kerja cuman bacot m**** hahahaha gua kerja sendiri asli enggak soalnya mereka sendiri-sendiri mendingan satu tenda tuh dikerjain berdua lebih cepet tuh tuh lihat mereka tidak melipat cuman mengkruel-kruel tuh 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 lihat dan lihat ini hasilnya lihat dong wuhuhuhuhu serapi apa ini sudah rapi kerja sama tim apa Shay? oke yuk udah yuk ini lu lihat mata apaan sih? hahahaha disini disini bahkan sepum nih itu tiang jangan disebar-sebar ntar hilang enggak lihat dulu apaan tiangnya tiang penyangganya buat yang nanya di tenda ada bentuknya pakai itu om useless banget ya kalau udah mau salah diriin tenda eh 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 salah satu caranya itu ujungnya mana? ini pink care gua bawa ini oh ini ujungnya ini masih di tancap-tancap gitu nah kan bener kan? bener-bener kan? nah kan? nanti di ikutin gitu dia bisa ngelentur kan? ya mandor lagi ngasih contoh oh mandor lagi ngasih contoh mandornya ngasih contoh ke siapa? tukangnya ini tukangnya mana? ih oh ini kira-nya tukang dagangnya hahahaha ini ini kenapa dia pendek sendiri ya? buat tiang atas bukan sih? nggak ada manualnya biarin 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 itu buat di dalamnya biarin 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 oh ini buat apa jadinya? itu buat menyangga berdiriin tendanya Om yang panjang mana? yang panjang? yang panjang kacang panjang yang panjang om biar tukangnya Jum om biar tukangnya? yaudah sudah bel tinggal aja Rian sudah tinggal disini Pak saya ngurus empat mobil lho hahaha nggak usah diurus iya dorong bel iya kan? dorong bel wuuu itu udah keluar atau kalau ini kita main bilyar snooker atau snooker jangan ditarik, jangan ditarik ini kan panjang nih buat ngeja gede jangan ditarik jangan ditarik, jangan ditarik biar di dorong, biar di dorong harus di dorong, nggak boleh ditarik kalau ditarik, lepas kandanya sudah ditarik ini Pak iya kenapa nggak orang tuh bikin tenda tuh pakai angin gitu, jadi gelumpung cus gitu di tiup gitu kan? gimana? oh tuh, tancap gitu tuh nah, gampang ternyata nggak lepas ujung-ujungnya dipasat oh, ditanam iya itu namanya pasat? dia nggak lebih besar daripada tiang lho? iya, itu tuh nah, kenapa banyak yang bilang lebih besar pasat daripada tiang? nah, miring gimana? karena tiang lebih besar keren kan? keren kan? mobil palace ya Guth ya? mobil palace mobil palace jadi ini kita ada tenda tengah-tengah ini buat kru oke ini mobil kru, jadi kru juga punya ada pilihan untuk tinggal di mobil atau di tenda? atau di tenda? ya, kita bertiga ya kru ya satu Ogut, Rian, sama Eki Om di mana? nah, kalau kami tempatnya VIP VIP oke 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 ini V majukan oke headrestnya dicopot hei hei bisa nggak habis ya? sofa bed ah! nah ini kan hampir flat tapi ini VIP-nya tetapnya di sini kru di Bantum? enggak! enggak tawa! jangan-jangan buat kita oh, jangan! hehehe terus? terus? eh! yaaah! pasaknya mental! temen dimana pasaknya? amain juga Om-Ombi hahaha oke tau! hahaha dia pasakin eh gimana pasaknya ya? enggak lepas kali oh kan maghrib baru kelar belum kelar malah itu apaan lagi sih Om? wih dih! itu ngapain sih? kok ini? tidurnya di situ mana enak kalau tiga 177 bisa nggak di sini? enggak bisa eh bisa 177 kepalanya di sana? iya kepalanya di sana rencananya begitu nah! ini dia udah jadi mantap tempat tidur BIT eh? first class hahahaha ini yang pertama nggak dicariin sama istri lu soalnya itu panjangnya pas-pasan enggak pas-pasan yang kedua itu nggak nyaman kepala mau ada mana? kepala mau ada mana? gini 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 kami aja muat gimana Arif Muhammad? bentar bentar eh Om Mobi nggak muat Om muat udah dicoba kepala sebelah mana? kepala di sana ini istri lu nggak nanyain coba iya ampun mau pake coba enggak nggak boleh coba kotor enggak ini sofa ganteng bodoh lupuan enggak ini sofa rumah sofa rumah diambil enggak kita coba ya coba kita lihat kita lihat coba pasannya kan di dalam gimana di tenda coba nah oke 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 terus tidurnya gimana? tuh tuh kan lihat kepalanya mentok oke kakinya harus miring tutup aja enggak oke terus emang enak tidur nggak bergerak? apa? emang tidurnya nggak bergerak sampe pagi? bergerak ya bergerak kan bisa begini bisa begitu mana? ya tidur aja gini kan bener banget top Om lo bakalan di sini nanti malam atau di tenda? di sini bener ya? iya boleh pantau ya? iyalah kita lihat silahkan pantau ini lagi diambil oh saya sampai besok ya sampai besok oh cuma karena bobok jadi turun iya tapi besok ini flatbed flatbed nih lihat tuh kenapa cuma sebelah Om? sebelahnya nggak lagi Om kan? karena nggak punya pasangan kita ke camping iya mukanya langsung ke matahari lagi keren tuh Om iya wih backgroundnya bagus sih itu bagus iya kan? mantep kan? coba nih orang pada nggak nyangka muat di dalam gym nih coba tutup dulu oh jaring nyamuk nih jendela bisa gua buka pakai jaring nyamuk ini kan nggak ada nyamuk ya kalau ada nyamuk om kalau ada yang mau nginep gimana Om? apa? kalau ada yang mau nginep gua bikinin sebelahnya tapi kena setir itu emang bisa di itu ya? oh oh smart ya? emi smart biasa aja smart biasa tuh kalau orang iri iri Kak Om Mobi tuh selalu kebanyakan ide-ide brilian yang orang pada ngiri akhirnya tidak tidak mau diakui karena mereka iri tapi nggak apa-apa lah kita itu sebagai pengakuan aja ya ini coba saya pasang dulu Pak dikejar men kagak cuma aja lu deketin uuuuuh buat tarmahlem ambil ambil buat tarmahlem cuy ayo ambil ambil dah nggak berani gua ambil wih susah megang kamera iya baik kecep nggak apa-apa nggak apa-apa nggak boleh gitu ya wagyu wagyu nggak boleh gitu disini nih disini disini lah iya disini gimana dan kadang-kadang tuh yang jantan bisa bertelur tapi kecil ya kalau nggak sih hah? kalau jantan nggak mungkin hah? kalau telur nggak? telur! telur! daging itu kan ada serat-seratnya kita kita lemesin dulu seratnya peres dulu ya? nah bisa ya? iya mah berani dia nyari setan salah lu hah? hah? war dengar, monitor war dengar aman om masih deket ini bukan muter balik kan? war dengar ada ini cuma satu ya? iya kan belum keluar ini om om kamu kategang kita nih bisa lapan nih kok wow